Kota Pekalongan Bebas Pekerja Anak Wali Kota Pekalongan melalui staff ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Suroso menyampaikan bahwa tak hanya berhenti pada deklarasi di enam perusahaan saja, namun akan ditindaklanjuti dengan deklarasi bersama seluruh perusahaan pada pertengahan November nanti sekaligus penanda tanganan perwal dan membentuk Satgas tingkat kota. Untuk memastikan perwal berjalan dalam pelaksananya nanti, Satgas yang dibentuk bertugas untuk memonitoring dan evaluasi jika terjadi pelanggaran, sehingga diharapkan implementasi tersebut dapat berjalan komprehensif atau menyeluruh berkelanjutan. Ya, enam titik lokasi ini sebenarnya kan kita pilih sesuai dengan kluster, kluster-kluster perusahaan itu ada kelompok kemarin retail, ada kelompok edikrep, ada kelompok teh ya, itu kluster-kluster. Jadi kluster-kluster ini mewakili berbagai macam perusahaan yang di Kota Pekalongan, itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak berhenti pada hari ini, next-nya adalah setelah enam kluster yang diwakili enam perusahaan ini melakukan deklarasi, maka nanti seluruh perusahaan yang di Kota Pekalongan akan kita undang pada deklarasi tingkat kota. Dalam memenuhi kesejahteraan dan perlindungan anak, stakeholder dan instansi terkait seperti DPM, PPA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DIN Perinaker maupun OPD lain akan dilibatkan dalam satgas tersebut.